Intro Bupati Maediun Haji Ahmad Awami menjadi Inspektur Upacara dalam peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang digelar Polres Maediun di Alun-Alun Reksogati Mejayan, Sabtu 1 Juli 2023. Upacara yang mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Maju. Dihadiri oleh Wakil Bupati Maediun Haji Hari Wuryanto, Forkopim Daka Bupaten Maediun, Sekda, Kepala OPD, Paguyupan Kampung Pesilat, FKUB, dan Camat Sekabupaten Maediun. Bupati Maediun dalam sambutannya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 kepada jajaran Polres Maediun. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Maediun, serta atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Maediun, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-77. Atas nama masyarakat Kabupaten Maediun, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran kepolisian, Kapolres Maediun dan seluruh jajarannya yang selama ini telah bersama-sama mengamankan Kabupaten Maediun, membuat situasi Kabupaten Maediun sangat kondusif. Dan situasi yang kondusif, aman ini menjadi prasarat untuk bisa bergeraknya ekonomi di Kabupaten Maediun. Kak Jimbing, sahabat lekat Bupati Maediun juga menambahkan rasa aman adalah kebutuhan masyarakat, akan tetapi masih banyak rasa aman ini menjadi kebutuhan pada saat situasi konflik. Maka dari itu, saya berharap sinergi, polri, dan TNI semuanya tetap terjalin. Dengan baik untuk bisa memberikan hak aman kepada masyarakat Kabupaten Maediun. Dalam pacara tersebut juga dilakukan prosesi penyematan tanda kehormatan oleh Bupati Maediun kepada tiga personel Polres Maediun. Tiga personel tersebut, Ibda Tanjung Indratmo, yang memperoleh tanda kehormatan Bintang Bayangkara Narya, Aibda Rudi Sugianto, memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian 16 tahun, dan Bripka Buditri Septiono, memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian 8 tahun. Seusah upacara untuk menghibur peserta, disuguhkan penampilan seni donkrek, Chondro Budoyo, dan peragaan PBB Polisi Cilik Polres Maediun.